selamat menikmati untuk menunjang efektivitas pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 seperti saat sekarang ini pembelajaran daring berbasis video Youtube adalah solusinya masalahnya adalah bagaimana cara membuat video pembelajaran berbasis aktivitas layar komputer atau laptop tersebut untuk menemukan jawabannya, tonton video ini sampai habis agar Anda tidak gagal paham selamat mengikuti Pestone Chapter adalah sebuah aplikasi rekam layar atau screen record yang digunakan untuk membuat video tutorial atau video pembelajaran atau video yang lainnya yang sangat simpel dan mudah digunakan berdasarkan aktivitas layar komputer jadi kita menggunakan aplikasi Pestone Chapter itu membuat video pembelajaran kita berdasarkan aktivitas layar laptop kita atau layar komputer kita untuk yang pertama, kegiatan instalasi bagi instalasi aplikasi Pestone Chapter di komputer atau laptop akan menampilkan ikon sebagaimana yang terlihat pada gambar lingkaran merah di samping apabila teman-teman sudah melakukan instalasi aplikasi Pestone Chapter di laptop atau komputernya maka ikonnya tampil seperti gambar yang diberi lingkaran merah seperti ini selanjutnya ada pun setelah Anda mengklik dua kali Anda akan ditampilkan dengan menu-menu yang ada di aplikasi Pestone Chapter yang pertama adalah gambar nomor satu berfungsi sebagai pembuat folder dan membuka folder yang kedua digunakan untuk capture gambar secara keseluruhan pada layar desktop atau komputer kalau jangan seperti ini, kita seperti melakukan screen screen tool itu yang ketiga berfungsi sebagai mengambil gambar pada lembar kerja sebagai yang sudah ditetapkan oleh aplikasi ini untuk yang keempat fungsinya pada bagian ini digunakan untuk mengambil gambar sebagian yang sesuai dengan yang diinginkan sesuai keinginan ini kita screenshot yang kelima fungsi ini hampir sama dengan nomor empat yaitu untuk mengambil gambar dengan menyeleksi bagian mana yang ingin di capture untuk nomor enam dapat digunakan untuk mengambil gambar secara keseluruhan pada aktivitas layar desktop atau layar komputer kita untuk gambar nomor tujuh yang ini digunakan untuk memilih gambar pada sebagian layar kerja komputer nomor delapan berfungsi sebagai pengambil gambar dengan cara memilih objek pada layar komputer dengan menggeser mouse dan menyaksinya dengan mengklik kiri pada mouse kita ini sama seperti yang tadi ini fungsinya sama rata-rata sebagai screenshot gambar yang ada pada layar komputer kita nah selanjutnya untuk perekaman video pada pastime capture ini yaitu menggunakan tool screen record caranya mudah yaitu klik satu kali pada tool dengan ikon gambar film yang ini yang dikasih lingkaran merah seperti pada gambar di samping selanjutnya setelah anda mengklik pada tool yang sudah diberi tanda lingkaran merah pada gambar tiga tadi maka anda akan dibawa pada screen recorder setelah itu pilih tombol record untuk merekam dan pada lembar kerja tersebut ada beberapa pilihan untuk record screen berikut fungsinya yang pertama ya yang ini Windows Object adalah untuk menyeleksi objek sebelum merekam dengan menyeleksi pada bagian Windows yang sudah ditetapkan untuk fungsi yang kedua yaitu rectangular region berfungsi untuk menyeleksi pada bagian lembar kerja dengan cara mengklik kiri pada mouse kemudian meng-drag mouse sesuai dengan kebutuhan setelah anda menyeleksi bagian yang diinginkan lalu lepaskan pada klik kiri mouse maka objek telah terpilih dan klik tombol start untuk merekam yang ketiga ya, fixed size region untuk menyeleksi lembar kerja dan menggunakan ukuran panjang kali lebar anda dapat menentukan sesuai dengan kebutuhan yang keempat full screen without tax bar untuk menyaksikan gambar kerja lembar kerja sesuai penuh tanpa mengikut sertakan tax bar di komputer untuk merekam ya, kalau yang ini kita merekam video kita dengan full screen without tax bar ini layarnya, layar komputer aktivitas kerja komputer kita kita pull seperti pada video ini nanti ya pada video ini yang di bawah tax bar ini tidak ikut terekam ini ini nomor 4 dan saya rekomendasikan kita gunakan yang full screen without tax bar yang kelima full screen untuk menyeleksi gambar seluruh pada layar termasuk pada tax bar dan kemudian merekam ya, berbeda dengan nomor yang 4 tadi kalau yang nomor 4 tanpa mengikutkan menu tax bar yang kelima yaitu full screen dengan melibatkan menu tax bar selanjutnya ya, pada record audio ya pada repeat list region untuk melanjutkan rekaman pada waktu terakhir merekam berarti kita melanjutkan ya untuk yang selanjutnya yaitu record audio kita kasih centang yang ini kita kasih centang untuk record audio kita aktifkan mikrofon dan selanjutnya kita klik record ya record untuk tombol titik merah untuk merekam layar hasilnya berbagai video yang bisa di upload ke media sosial seperti youtube ya, jadi dengan menggunakan aplikasi eh bestun screen bestun capture ini ya video yang dihasilkan itu dapat di upload di upload atau di share ke media sosial seperti youtube begitu juga di apa facebook dan lain sebagainya yang selanjutnya ada edit 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 ini berfungsi untuk mengedit rekaman yang terakhir kali derekam ya ya di aplikasi ini cukup lengkap ada juga menyediakan editing video ya yang kesembilan option berfungsi sebagai pengatur dan sesuai kebutuhan kita ini option perekaman layar dengan cara klik tombol titik merah yaitu untuk merekam video yang akan kita buat itu yaitu dengan mengklik tombol titik merah tadi ya pada gambar 4 setelah itu anda akan diarahkan ke screen recorder seperti gambar di samping inilah dia yang disebut dengan screen recorder zoom in ya 300% itu kita dengan mengklik atau press f5 atau f5 untuk pause atau resume kita press ctrl f10 begitu juga dengan zoom in ini kita press f5 kalau anda menggunakan laptop biasanya diimbangi dengan fn plus f5 kalau menggunakan keyboard komputer langsung ya tinggal mengklik f5 lanjutnya kita insert title clip the beginning of the video beri tanda centang pada insert title clip at the beginning of the video yang mana ini agar video yang anda buat memiliki klip judul pada saat pemutaran video jadi sangat memungkinkan sebelum pemutaran video itu ya pada saat pemutaran video itu nanti ada klip judulnya ya sekitar 6 detik lah selanjutnya setelah kita insert title clip the beginning of video klik tombol start untuk memulai perekaman klik ketik judul video yang sedang dibuat ya pada saat anda merekam atau mengketik judul video anda pada saat itu perekaman sedang berlanjut jika sudah selesai merekam klik tombol berwarna hitam seperti gambar berikut ini jadi kalau kita sudah merasa video kita sudah selesai kita buat silahkan akan muncul tampilan seperti ini ya akan muncul tampilan seperti ini di bawah layar kita kita klik ini untuk berhenti untuk melakukan perekaman sekian dan terima kasih selanjutnya praktik membuat video menggunakan aplikasi Pestone Chapter jangan kemana-mana ikuti terus channel ini channel manisnya ilmu belajar berbagai hal ya saya sudah melakukan instalasi Pestone Chapter langkah yang pertama yalah ya kita klik dua kali selamat menikmati